Halo cuy, balik lagi bersama gue Rai, Anjas kelas Oke, jadi di video kali ini gue bakal share ke kalian semua Yaitu cara mengatasi lag patah-patah pada game Mobile Legends cuy Nah, jadi yang gue share kali ini yaitu sebuah config ml 60fps Yang baru mampir mungkin kebingungan ya cuy Apa sih bang fungsinya gitu ya Oke, mungkin gue jelasin dulu sedikit ya cuy Biar kalian tuh pada ngeh gitu, pada ngerti ya Untuk config ini yang tentunya bakal mengurangi lag pada game Mobile Legends kalian cuy Pasti dari kalian sering banget mengalami FPS ring drop Atau pada saat war sering banget mengalami tuh patah-patah cuy Ya nggak? Dan pastinya hal itu tuh mengganggu banget ya cuy ya Apalagi kalian tuh user assassin gitu, auto buntang banting HP kalian cuy Nah, hal itu bisa terjadi cuy Dikarenakan HP kalian tuh cepet panas dan menyebabkan tortling Karena beban CPU dan GPU di device kalian tuh sudah mencapai batas Kenapa bang mencapai batas? Nah, makanya di Android itu ada yang namanya tuh mode yang dimana performa itu bakal dibatasi cuy ya oke Nah, makanya HP kalian panas tuh performanya bakal turun Kalau panasnya berlebihan cuy oke Bisa nggak sih bang diakalin HPnya biar nggak cepet panas Atau panas tapi pengen performanya tetap gacor? Bisa cuy, bisa banget Di erut HP kalian di erut cuy Nanti pilih aja modul yang bernama disable thermal Nanti HP kalian tuh papanasan Tapi performanya gacor pisang gitu cuy Oke, mungkin sesimpel itu dulu ya cuy Kalau gue jelasin panjang lebar Nanti kalian tuh pola polohok cuy ya Nggak paham gitu Oke, yang baru mampir Alangkah baiknya kalian subrek dulu channel gue Nyalain lonceng notifikasinya Agar setiap gue update video terbaru Kalian langsung gasken nonton cuy Jadi tanpa basa-basi Kita langsung gasken aja ke tutorial pemasangannya Let's go Oke, brother Kita masuk ke dalam video tutorial pemasangannya Dan disini kalian simak baik-baik Jangan sampai kalian skip-skip Nanti kalian nggak tau gitu Plak-plak lagi cuy oke Dan disini kalian siapkan dulu aplikasi file manager Yang bernama ZR Chipper ya cuy ya oke Kalian bisa dapatkan di Play Store untuk aplikasinya Kalau sudah di-download tinggal dibuka aja Dan cari aja bahan yang udah gue siapkan Di papan komentar yang sudah di-fin Tinggal di-download aja cuy ya oke Nanti gunakan Google Chrome agar mudah cuy Disini kalian tinggal pilih aja Mau yang berpassword Atau mau yang biasa aja Kalau kalian pengen tau passwordnya Nanti kalian tinggal tonton aja Di bagian gameplay Nanti muncul di sela-sela video ya cuy oke Kita harus saling untung ya guys ya oke Dan langsung aja disini Karena filenya berbentuk zip Kita langsung ekstrak aja filenya ya guys ya Kita klik filenya Dan ekstrak disini ya cuy oke Hingga muncul folder baru ya guys ya Diklik aja Dan disini kalian tinggal pilih Mau yang 40 fps Atau yang 60 fps Nah untuk 40 fps ini Bagi yang RAM 1GB ya guys ya Jarang-jarang juga cuy oke Nah 60 fps ini rekomendasi dari gue cuy Karena untuk kestabilan di in-game kalian gitu cuy oke Dan langsung aja disini kita pasang 60 fps Disini kita tahan aja folder aset ini cuy oke Dan langsung aja kita saling potong Terserah disini gue saling aja ya guys ya Dan langsung aja disini kita masuk ke bagian android ya guys ya Di luar folder android Ke data dan disini kalian tinggal cari aja ya guys ya Untuk comrade mobile legends Diklik ya guys ya Ke files ke dragon Nah disini kalian tinggal tempel aja cuy ya di bagian assets nih ya Kita tempel disini Ada bacaan lakukan ke semua file agar si confignya terganti dengan yang terbaru cuy oke Kita ganti dan tunggu sampai prosesnya selesai Nah ini sudah selesai guys ya Oke kalau kalian pengen hasil lebih maksimal Tinggal kalian reboot aja hp kalian cuy oke Nah nyalakan ulang kalau gak tau mah ya guys ya Seperti ini nih ya Oke itu nyalakan ulang ya guys ya Dan bagi kalian yang mengalami operasi selesai dengan kesalahan ya guys ya Bentar dulu ya Disini kan filenya masih berbentuk zip ya guys ya Jangan langsung di ekstrak Dilihat filenya di klik ya guys ya Dan dilihat aja disini kita buka Dan kita pasang untuk contoh 60fps nya Disini untuk assets ditahan Disalin cuy oke Kita back Kita masuk ke folder android Keyodata Dan sini kalian cari lagi Com.mobile agents ya guys ya oke Kita masuk ke bagian files Ke dragon Ke asset ini Tinggal ditempel aja disini cuy oke Seperti ini Lakukan ke semua file lagi Dan ganti cuy ya Itu bagi yang mengalami operasi selesai dengan kesalahan Biasanya itu tergantung jtr chipernya Gue juga gak tau ya cuy Kok bisa seperti itu ya guys ya Dan mungkin untuk videonya segitu aja Kalian tonton di bagian gameplay Untuk mendapatkan passwordnya cuy Jadi selamat menonton Dan enjoy Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!